Saudara Presiden Joko Widodo menilai situasi pemilu 2024 ini terkadang menjadi sedikit memanas karena sejumlah hal. Tetapi situasi yang panas itu jangan kemudian dikompor-kompori untuk menjadi semakin panas. Awalnya Joko Widodo meminta para pengusaha untuk tidak takut untuk berinvestasi di IKN saudara. Joko Widodo pun memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan walaupun 2024 nanti Presiden akan berganti dari dirinya ke pemenang Pilpres 2024. Joko Widodo lantas menyinggung dinamika politik mencelang pemilu 2024. Ia pun menggaransi agar pengusaha tidak takut berinvestasi di IKN meski saat ini hingga tahun depan Indonesia sedang melaksanakan proses demokrasi. Takut apa lagi? Takut pemilu? Ini kadang-kadang apa? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung? 2024, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit agak-agak panas kan enggak apa-apa. Yang paling penting Bapak jangan, Bapak Ibu jangan beli kipas gitu. Ngipasin. Atau Ibu-Ibu beli kompor manas-manasin. Benar lah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Presiden Joko Widodo menilai situasi pemilu 2024 memang terkadang sedikit panas. Tetapi situasi yang panas itu jangan kemudian dikompor-kompori untuk menjadi semakin panas, sodara. Lalu apa makna dari ucapan Joko Widodo ini? Kita perbincangkan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Burhan. Ini situasi yang panas, kata Presiden Joko Widodo. Jangan dipanas-panasi. Anda membacanya seperti apa nih ungkapan Presiden Joko Widodo? Ya sepertinya memang satu ada masalah teknokratik yang tentu beliau ingin selesaikan. Yaitu berkaitan dengan agenda dan PR IKN. Dan sejauh ini, banyak sekali pengusaha, investor, baik dalam negeri atau luar negeri yang wet and see. Karena menunggu hasil pemilu. Karena bagaimanapun ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha. Nah kalau misalnya yang menang itu bukan Prabowo Gibran, itu dikhawatirkan proyek IKN ini tidak ada kelanjutan. Sampai di situ dulu Mas Burhan, kenapa harus Prabowo Gibran? Nah sejauh ini Prabowo Gibran yang dianggap paling komit menarasikan keberlanjutan. Dan jangan lupa ada Gibran di sana. Jadi ada banyak isu yang bersliweran, kebetulan saya sering sekali diundang mengisi acara political outlook di kalangan business community. Itu ada kekhawatiran di kalangan mereka. Kalau misalnya yang menang Ganjar Mahfud, apalagi Anies Muaymin, itu nasib IKN belum jelas. Nah jadi itu kekhawatiran yang real. Yang kemudian kira-kira Presiden Jokowi ingin mengadres isu tersebut agar para investor itu langsung menginvestasikan dana mereka. Sejauh ini kan investasi itu kebanyakan datang dari pemerintah. Sementara dari kalangan non-pemerintah masih wet NC. Nah pertanyaannya. Saya potong sebentar. Ini menarik seperti yang tadi Anda sampaikan. Apalagi kalau yang menang Prabowo Gibran. Begitu ini lebih aman menurut Anda. Kenapa kalau Ganjar, Pranowo, dan juga Mahfud MD ini tidak? Nah sejak Gibran dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, itu PD Perjuangan sebagai pengusung utama Ganjar, Mahfud kan seperti ada jarak di situ. Jadi bahkan belakangan PD Perjuangan lebih oposisi ketimbang partai oposisi. Jadi ada semacam kekhawatiran dari kalangan bisnis community, ini yang saya dengar langsung ya, karena saya mengisi acara besar di kalangan para investor, itu nggak sekali dua kali, sering sekali belakangan menjelang pemilu. Ada kekhawatiran semacam politik bahas dendam, kalau misalnya Prabowo Gibran kalah yang menang Ganjar, Mahfud, itu banyak koreksi terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi. Meskipun sudah diundang-undangkan IKN, tetapi kekhawatiran itu real. Nah makanya sampai sekarang, investasi non-pemerintah atau swasta dari dalam maupun dari luar negeri itu banyak yang menunggu proses pemilu. Dan menurut saya pemilunya kemungkinan harus ditunggu sampai putaran kedua, yaitu bulan Juni. Karena per hari ini tidak ada yang menang satu putaran. Nah pada titik itu, Presiden Jokowi ingin mengurangi kadar kekhawatiran itu. Cuma kemudian kan masyarakat juga melihat bahwa Presiden Jokowi sekarang bagian dari persoalan yang membuat kecemasan itu bertambah kan? Kenapa demikian? Karena ada Gibran. Jadi masuknya Gibran dalam gelanggang elektoral membuat semacam was-was di kalangan para pelaku ekonomi, pelaku usaha. Nah, sebab bagaimanapun kan per hari ini kita juga belum tahu siapa yang unggul. Dan karena ada Mas Gibran yang maju sebagai cawapres Pak Prabowo, muncul isu-isu yang terkait dengan memanasnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Pendukung Utama Pemerintah, yaitu PD Perjuangan. Yang kedua, isunya juga mulai, awalnya kan saya termasuk orang yang senang ya, tidak muncul isu komunis, tidak muncul isu politik identitas, tapi kan bergeraknya pada isu terkait dengan netralitas aparat, terkait dengan isu kecurangan, terkait dengan isu pelemahan institusi demokrasi, sesuatu yang tidak kalah mengkhawatirkan dibanding isu politik identitas. Berarti Joko Widodo sendiri ini sadar betul bahwa ada gesekan di situasi pemilu ini, sehingga kondisinya yang sudah panas, sehingga akhirnya memention ya, yang sudah panas ini jangan dipanas-panasi, apalagi setelah putranya Gibran Raka Bumi Raka ini menjadi baca wapres Prabowo. Dan jangan lupa ya Sir ya, bahkan dibanding 2019, menurut saya kita patut lebih khawatir sekarang. Kenapa demikian? Kenapa? Karena di 2019 itu Presiden Jokowi bersama Ki Ma'ruf Amin itu didukung oleh semua elemen yang sedang mendapatkan mandat demokratik sebagai penguasa. Jadi partai pemerintah itu ngumpul semua di belakang Presiden Jokowi. Nah sekarang yang terjadi adalah lebih kompleks, karena pertarungan bukan hanya melibatkan antara capres yang didukung oleh pemerintah dengan oposisi, katakanlah demikian ya, tetapi juga antar kekuatan pemerintah. Jadi bayangkan Anies Baswedan pun didukung oleh dua partai pemerintah, Nasdem dan PKB. Yang kedua, jangan lupa, PD Perjuangan mendukung Ganjar Mahfud. Jadi sesama mereka yang punya instrumen dan akses terhadap kekuasaan, sekarang bertarung satu sama lain. Jadi menurut saya kekhawatiran Presiden itu masuk akal. Bahwa kita dalam situasi yang meningkat, tensi politiknya dan sebaiknya situasi ini jangan ditambah panas. Karena tadi yang berebut kekuasaan sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Ini kan lebih berbahaya kalau dulu Pak Prabowo didukung oleh partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN yang tidak punya akses kekuasaan. Sekarang yang bertarung sama-sama punya akses terhadap aparat, sama-sama punya akses terhadap instansi kekuasaan. Dan kalau misalnya mereka tidak netral dan kemudian saling baku hantam sesama konsestan dan melibatkan akses dan kekuasaan, itu kan yang jadi korban kita semua. Mas Burhan, ini cukup tidak dengan hanya menyampaikan bahwa ini sudah panas, jangan dipanas-panasi. Tapi kalau kita lihat akar permasalahannya kan sebenarnya muncul dari ketidakharmonisan begitu hubungan antara Jokowi-Dodo dan juga PDIP yang kemudian renggang gitu. Kedepannya apa sebenarnya yang harus dilakukan sehingga kita juga akhirnya bisa mendapatkan pemilu yang damai begitu jangan dipanas-panasin. Nah itu bagus tuh ya pertanyaan Yasir. Jadi menurut saya dimulai dari Presiden Jokowi dan partai pendukung utamanya yaitu PDI Perjuangan. Jadi menurut saya perlu rekonsiliasi, cari solusi yang bersifat win-win antara kedua belah pihak ini. Yang terjadi sekarang kan justru PDI Perjuangan yang melahirkan Presiden Jokowi yang sekarang tampil di garda paling depan gerakan, tanda kutip ya, oposisional. Jadi meskipun masih dalam pemerintahan, siapa yang menggulirkan hak angket terkait dengan keputusan MK yang memang bermasalah itu? Ya dari PDI Perjuangan. Jadi menurut saya perlu dimulai dari solusi antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi. Itu idealnya, realitanya bakal kejadian nggak? Ya menurut saya Presiden Jokowi kan punya pengalaman panjang, cari titik temu. Jadi menurut saya sebagai, kan Presiden Jokowi mengaku sebagai putra atau anak Ibu Mega. Jadi kalau misalnya sekarang Presiden Jokowi dianggap, tanda kutip ya, crossing the limit karena memperbolehkan Gibran Maju sebagai cawapres Pak Prabowo sebagai anak. Ini pengakuan Presiden Jokowi sendiri nih, yang kadang nakal ya ada baiknya juga gitu ya. Presiden Jokowi soan ke Ibu Mega, kemudian selesaikan secara dewasa antara kedua beliau. Menurut saya itu akan membantu menenteramkan atau menurunkan intensi politik yang panas. Oke menenteramkan kondisi politik. Apakah ini juga ada kaitannya dengan PDIP yang hingga saat ini belum memperjelas status dari Gibran, Raka Bumi Raka di PDIP. Karena dari PDIP sendiri juga ingin menunggu begitu ada Tabayun begitu dari Gibran dan juga Jokowi Dodo untuk berdamai. Ataupun ada rekonsiliasi seperti yang Anda sebutkan tadi. Singkat saja. Ya sebenarnya itu isu yang tidak terlalu substansial ya. Dramanya aja yang terlalu diperpanjang. Menurut saya ibarat sinetron tersanjung ya. Jadi berepisido-episido, berepisod-episod gitu ya. Sebaiknya sih akar utamanya bukan di situ. Akar utamanya adalah Ibu Mega dan Presiden Jokowi perlu ketemu. Oke. Kemudian mencari titik temu yang bersifat win-win, yang sama-sama enak, zero sum game. Dan itu akan dibantu setengah dari persoalan terkait dengan tensi politik yang sekarang terjadi. Oke. Akar utamanya itu ya Presiden Jokowi Dodo dan juga Ibu Megawati sehingga tidak ada drama. Seperti yang disebutkan tadi, drama tersanjung gitu sampai enam babak gitu ya. Sampai berjilis-jilis. Terima kasih. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan Udin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan.